Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana informasi yang sangat mendesak ini adalah resmi dari Kemendik Butristek, bahwasannya sangat ketat prosesnya ya, siap-siap saja untuk semua pelamar P3K, terutama P1 yang turun prioritas, P2 dan P3K murni. Nantinya untuk P2 dan P3 dan P1 yang turun prioritas, penentu kelulusannya menjadi ASN itu sangatlah ketat, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG atau yang belum lulus PG, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Nah, di sini baru-baru saja ya, ada surat edaran resmi dari Kemendik Butristek, dalam hal ini adalah undangan rapat koordinasi tanggal 19 September ya, 2022. Yang mana, yang diundang di sini, tertulis adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, kemudian diundang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota, sebagaimana daftar terlampir. Nah, di sini dibahasakan bahwasannya, dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Direkturat Jeneral Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, akan melaksanakan rapat koordinasi, akan melaksanakan rapat koordinasi ya, jadi, apa namanya, Kemendik But kembali akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala BKPSD MC Indonesia dan juga Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu ya, ini tujuannya adalah untuk menyampaikan ya, menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 tentu saja Bapak Ibu ya, nah, disini dikatakan, sehubungan dengan rapat koordinasi tersebut, dengan hormat kami mengharapkan kehadiran saudara, jadi disini ada lagi yang diundang Bapak Ibu ya, yang pertama Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota, kemudian beserta satu orang operator formasi kepegawaian, diundangkan satu petugas, eh, sorry, satu orang pengawas sekolah, dan ternyata juga diundang satu orang kepala sekolah, nah, jadi Kepala Sekolah Bapak Ibu ya, ada yang diundang untuk ikut di rapat koordinasinya Kemendik Butristek, wow, luar biasa ya, nah, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota, beserta satu orang operator kepegawaian, nah, jadi disini dikatakan, untuk dapat berperan aktif pada kegiatan dimaksud, sesuai jadwal sebagaimana lampiran satu, pengawas sekolah dan kepala sekolah, ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yang pertama, pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau korwil, kemudian pengawas sekolah yang bisa membaca, yang bisa, apa ya, Kepala Sekolah, kurang jelas Bapak Ibu ya, ya, Kepala Sekolah yang membina satu pendidikan, yang memiliki formasi usulan prioritas dua dan tiga, jadi nantinya pengawas sekolah yang diundang adalah, pengawas sekolah yang di sekolah binaannya itu, ada pelamar prioritas dua dan tiga Bapak Ibu ya, yang terbiasa melakukan sistem penilaian online, serta mampu mendisiminasikan hasil rapat koordinasi, jadi, sudah bisa dipastikan, untuk pelamar prioritas dua dan tiga, serta pelamar prioritas satu yang turun prioritas, sistem penilaian kesesuaiannya itu adalah online, dan, apa namanya Bapak Ibu ya, tim penilai itu adalah Kepala Sekolah, dan juga Pengawas Sekolah, jadi siap-siap saja Bapak Ibu ya, yang P2 dan P3. Nah, kemudian di sakin katanya ini Bapak Ibu ya, Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah yang bertugas pada sekolah, yang memiliki formasi usulan prioritas dua dan tiga, yang terbiasa melakukan sistem penilaian online, serta mampu mendisiminasikan hasil rapat koordinasi, jadi, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya, Kepala Sekolah nantinya yang ikut dalam rapat koordinasi, adalah Kepala Sekolah yang di sekolahnya, atau di satuan pendidikannya, ada formasi untuk prioritas dua dan tiga, ya, ingat itu ya, ada formasi untuk pelamar prioritas dua dan tiga, dan tentunya Kepala Sekolah itu, terbiasa melakukan sistem penilaian online, serta mampu mendisiminasikan hasil rapat koordinasi, jadi, itu yang Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahwasannya, bahwasannya ya, Kepala Sekolah yang ada formasi usulan prioritas dua dan tiganya, nantinya untuk guru yang tidak lolos PG, yang masuk dalam prioritas dua dan tiga, itu sistem penilaiannya Bapak Ibu adalah sistem online, atau sistem penilaian online, yang dilakukan langsung oleh pengawas sekolah, Kepala Sekolah, dan satu guru senior, sesuai dengan mekanisme petunjuk teknis Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, Nah, oleh karena itu, disini dikatakan ya, peserta mohon hadir, sesuai undangan dapat memenuhi ketentuan berikut ini, untuk efektivitas penyelenggara kegiatan, jadi yang pertama Bapak Ibu adalah, membawa laptop, kemudian mengisi biodata, kemudian membawa surat tugas yang sudah ditanda tangani, dan dicap oleh pejabat berwenang, menyerahkan biodata SPPD ukuran kertas F4, yang sudah ditanda tangani, dan dicap oleh pejabat langsung rangkap dua, asli bukan fotokopi, menyerahkan bukti tiket pesawat PP, darat dan boarding pas kelas ekonomi, dengan lengkap secara individu tidak kolektif, Nah, ini persyaratan, yang harus dipenuhi oleh peserta, yang akan mengikuti rapat koordinasi Bapak Ibu ya, Wow, ini mantap sekali ya, ini ketat Bapak Ibu ya, sangat ketat, kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri, untuk daftar provinsi kabupaten kota, untuk tahap 1, region Jakarta 1, itu tanggal 22 Bapak Ibu ya, 22 sampai 24 September ya, 2022, di Jakarta tempat Grand Sahid Jaya, ini ada beberapa daerahnya, kami tidak tampilkan semua, kemudian kita lanjut lagi, di sini untuk region Jakarta 2, tanggal 22 juga sampai 24 September 2022, tempat Red Top Hotel Convention Center, ya, ini jadwalnya, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian, lanjut, region Medan, tanggal 26-28 September 2022, tempat La Polonia Hotel dan Convention, ini di Medan, oke, kemudian kita lanjut lagi, di sini yang paling penting Bapak Ibu ya, ini yang menjadi titik yang menentukan ya, bagi guru prioritas 2 dan 3, untuk lolos seleksi kesesuaian, jadi yang akan menjadi tim penilai adalah, pengawas sekolah dan kepala sekolah, kepala sekolah yang bertugas pada sekolah, yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3, yang terbiasa melakukan sistem penilaian online, serta mampu mendisiminasikan hasil rapat koordinasi, jadi kepala sekolah itu harus memiliki usulan formasi untuk prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya, kemudian pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membinas atau pendidikan, yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3, jadi intinya, yang akan menjadi sasaran target, untuk penilaian online, adalah pelamar prioritas 2 dan 3, dan pelamar P1 yang turun prioritas, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, dan Bapak Ibu pengerti, Oke, terkait dengan jadwal pelaksanaan, jadwal pembukaan pendaftaran, apa namanya, P3K Guru tahun 2022, yang mana kemarin itu beredar isu, bahwa ada info dari orang ke Mempan, bahwa akun SSCISN dibuka pada Kamis depan 22 September 2022, perlu Bapak Ibu ketahui, sangat sulit ya, sangat sulit bahwa, sangat sulit jika tanggal 22 September 2020, itu dilaksanakan pembukaan pendaftaran SSCISN, kenapa? karena baru-baru saja, Kemendikbud itu, akan melaksanakan rapat koordinasi, terkait teknis pelaksanaan P3K Guru tahun 2022, itu mulai tanggal 22 September Bapak Ibu ya, sampai tanggal 24 September, jadi tidak masuk akal, jika tanggal 22 September, itu dibuka pendaftaran sementara, berlangsung rapat koordinasi, jadi menurut admin pribadi, untuk info yang seperti ini, jangan terlalu dipercaya Bapak Ibu ya, jangan terlalu dipercaya, karena itu bukan pengumuman resmi dari Panselnas, Kemendikbud Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, menurut admin pribadi, untuk bisa, kemungkinan pun, kalau misalkan informasi ini benar, yang tanggal 22 September, bisa jadi, itu bukan pembukaan pendaftaran, tetapi, akun SSCISN akan normal, pada tanggal 22 September 2022, karena untuk saat ini, sangat sulit diakses Bapak Ibu ya, kita ketahui, bahwa mulai tanggal 22 September, itu ada rakor, jadi, kemungkinan tidak bisa dibuka, pendaftaran tanggal 22, apalagi, ini bukan info resmi dari Panselnas, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,